Bismillah teman-teman semuanya, hari ini kita akan lanjutin tilawah kita di acara Coffee Break dan Tilawah hari ini kita akan baca surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 30 coba teman-teman yang mau buka aplikasi mushaf Al-Quran di handphonenya kalau langsung megang mushafnya sebaiknya dalam keadaan berwudu walaupun itu sebagian besar ulama mengatakan tidak wajib tetapi secara adab itu lebih baik kita berwudu supaya pahalanya lebih tapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu kayak lagi di jalan atau lagi di haltebis atau lagi di terminal bandara mungkin agak riwah kalau mau wudu dulu maka gak apa-apa kita langsung tilawah tapi kalau dalam kondisi kayak sekarang di rumah makalah sebaiknya berwudu saya akan baca dari surat Al-Baqarah ayat 30 berkata dari surat Al-Baqarah ayat 30 berkata dari Surah ayat 40 berkata dari baca-sanidi dan berkata dari urumanya Terima kasih telah menonton 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 والذين Terima kasih telah menonton 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 Maka malaikat itu akan senang bergaul dan menemani kita Soalnya malaikat itu makhluk yang sangat suci Makhluk yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang kotor Sampai Allah SWT menyebut malaikat Terutama malaikat yang menemani orang yang membaca Al-Quran Allah menyebutnya dengan istilah Malaikat yang mulia dan baik Artinya malaikat yang menjaga kehormatan, kesucian, kemuliaan Itulah malaikat yang senantiasa menemani orang-orang yang membaca Al-Quran Jadi kalau misalnya kita pengen membaca Al-Quran sambil ditemenin malaikat Malaikatnya bisa malaikat beneran, bisa juga malaikat yaitu pasangan Bisa malaikat itu adalah keluarga Tapi yang dimaksud dengan air itu malaikat beneran Kalau kita pengen ditemenin sama malaikat pas lagi tilawah Maka bertilawahlah dalam keadaan suci ataupun berhudu Barakallah hikmah